Di Persembahkan Oleh Apa sih sebenarnya yang dirasakan perbedaan antara bulan Ramadhan dan juga bulan-bulan biasa Apa kira-kira amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadhan ini Ya sebagai seorang politisi tentu bulan Ramadhan nya apa yang dilakukan ya sama aja sebenarnya Ritualnya sama kan sahur puasa itulah bedanya saya dengan Andra Saya bulan puasa siang saya gak makan Andra sahur sih sahur ya Tapi jam 10an udah sahur kedua ya Jadi apa yang dilakukan ya kita konsen terhadap pekerjaan di DPR Karena kita juga memegang sumpah jabatan Kadang-kadang orang lupa sama sumpah jabatan yang pakai kitab suci saat dilantik Jadi ketika bicara persoalan ini menurut pendapat saya bisa juga berbeda Orang lupa bahwa apa yang harus dilakukan adalah tetap memperjuangkan Apa yang menjadi kewajiban sebagai wakil rakyat Apa yang saya lakukan ya kita masih tetap kerja sesuai dengan tupoksi kita Khususnya di komisi Jadi tidak mengurangi aktivitas ya Iya tetap Itulah bedanya saya dengan kamu Tapi kira-kira amalan apa yang mungkin dilakukan di bulan Ramadhan ini Yang tidak biasa dilakukan di bulan-bulan biasanya Yang berkesan untuk Ramadhan kali ini Anak-anak saya usianya masih 7 Oh udah punya anak saya pikir masih Oh kamu ya jangan merayu ya Ya gak mempan Ini kamu masih tetap kamu menurut saya Biar janda saya punya selera Kan jadi bercanda lagi serius Ini kan lagi serius Anak saya yang 3 orang 10 tahun sama 7 tahun Ini yang kembar Ini pertama kali mereka puasa Dan alhamdulillah mereka puasa baru bocor 2-3 hari Tapi sisanya mereka bangun sahur sendiri Tanpa harus dipaksa gitu kan Terus kemudian puasa Mereka jalanin dengan senang hati Terus disuruh buka juga Enggak saya mau puasa gitu Alhamdulillah Nah itu bagaimana membagi waktu di bulan Ramadhan ini ketika kesibukan di DPR juga Kemudian kesibukan di daerah Dapil juga Untuk anak sendiri bagaimana Memanage waktunya? Tadi mau ikut ke sini Indra Oh gitu Ajak aja harusnya Tapi saya takut nanti ada pengaruh tidak baik dari Andra gitu ya Tadi mau ikut ke sini Cuma saya bilang udah tunggu sebentar aja Nonton di TV aja gitu Bagi waktunya ya Pasti kalau saya upayakan setiap buka puasa itu saya nemenin mereka gitu Kira-kira apa yang ditekankan pelajaran atau makna Ramadhan bagi anak-anak? Ya ibadah itu jangan karena terpaksa Juga jangan karena ada sesuatu Hitungan lah gitu ya Supaya dapat amal Supaya ya gak bisa Kita itu kewajiban kita puasa ya puasa Bahwa urusan dapat amal atau tidak Itu serahkan pada Allah SWT gitu Baik Momen apa kira-kira yang selalu diingat oleh Mbak Rike Ketika menjalankan ibadah puasa Di usianya yang sekarang sudah 29 tahun Aku baik banget Andra gak boleh bohong Oh gak boleh bohong harusnya berapa? Usia saya 45 hampir 46 tahun Kan otomatis kan dijawab sendiri Alhamdulillah sih Dalam proses panjang perjalanan hidup saya Yang juga tidak mudah Banyak cobaan Banyak juga ujiannya Tetapi selalu setiap menemukan momen Ramadhan itu Saya menemukan sebuah ketenangan gitu ya Karena disitu juga berkontemplasi Saat juga kita berpuasa Tapi di sisi lain misalnya harus bekerja Seperti kemarin meninjau persiapan mudik Di Surabaya Jalan tolnya itu panas banget Tapi Alhamdulillah sih Masih kuat ya? Masih kuat Sambil megang botol air minum gitu? Ya megang doang Pandangin aja itu udah hilang hausnya Oke jadi tidak berkurang aktivitasnya Dan ini momen yang menurut Mbak Rika paling berat gitu? Di Ramadhan kali ini? Enggak sih Kalau dari sisi puasanya sih biasa aja lah Karena biasa Enggak Ramadhan juga kadang-kadang saya juga puasa juga gitu Nah kira-kira apa nih pesan buat pemirsa masyarakat yang saat ini mungkin masih lah kalau kita lihat di medsos itu sering berselisih dengan ada perbedaan-perbedaan gitu kan? Apalagi musim tahun politik walaupun sudah lewat tapi tetap aja di panas gitu Ramadhan itu kan setahun sekali ya Belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadhan lagi Jadi manfaatkanlah Ramadhan ini penuh dengan sukacita gitu Berpuasa, menikmati bulan Ramadhan dengan kebahagiaan, dengan berbagi keceriaan Jangan berbagi kebencian, jangan berbagi prasangka yang tidak baik Katanya mau ibadah gitu kan Nanti belum, gak taunya udah nyebarin di medsos apa, gak taunya salah gitu Minta maaf, gak taunya orangnya udah kena dampak dari apa yang kita sebarkan di medsos gitu kan Kan yang namanya, saya sebetulnya lebih suka menggunakan istilah fitnah daripada hoax Kenapa? Karena kalau hoax itu seperti sesuatu yang tidak berdampak kepada keyakinan kita Seolah itu bahasa yang milenial lah Tetapi sebetulnya itu kan fitnah Iya Dalam arti Padahal lebih kejam kalau fitnah itu dibanding hoax itu Nah fitnah itu kan sebetulnya dalam Islam sendiri lebih kejam daripada pembunuhan Nah jangan menyebarkan fitnah lah Apalagi bulan puasa, enggak bulan puasa juga jangan, Drak Iya sih Iya kan Apalagi bulan puasa begitu Nah kalau misalnya Mbak Rika ini kan tadi disebutkan usia seperti itu Sampai kapan akan menjadi politikus? Apakah akan kembali lagi ke dunia artis, dunia peran, begitu seni peran? Mau sih syuting lagi, cuma belum ada yang nawarin Oh gitu? Iya Masa belum ada yang nawarin? Ini sekalian pengumuman, barangkali ada yang berminat gitu Tapi kalau untuk berjuang di DPR sebagai wakil rakyat itu akan sampai kapan? Iya selama rakyat masih memilih mempercayai saya insya Allah saya akan jalani Tapi artinya kan juga harus memilih gitu Harus fokus juga karena persoalan yang dihadapi juga tidak mudah oleh masyarakat gitu Jadi butuh waktu, mungkin akan ada ambil beberapa syuting lagi ke depannya Tetapi tentu saja ini harus membagi waktu yang sangat ketat Tapi jujur saya kangen Kangen sama peran oneng ya? Kangen sama bang juri, sama memah, sama ucuk kangen Peran onengnya, karakter onengnya kangen gak kira-kira? Kangen ya Kenapa sih dulu sempat milih ditawarin peran oneng yang on begitu tapi diterima? Itu tesnya 4-5 kali loh Saya gak biasa kalau mau meranin sesuatu saya emang minta dites dulu Cocok gak? Jangan-jangan naskahnya gak cocok gitu Tapi itu betul-betul naskahnya matang sekali Jadi kalau lucu sebenarnya yang lucu bukan kita, yang lucu yang nulis naskah sebenarnya Tapi karakter Mbak Rika juga waktu itu memang kelihatan lugunya itu gak dibuat-buat begitu Kayak natural begitu Maksudnya apa nih? Kayaknya dari tadi mau bilang Kau ujungnya nih mau bilang politisi ter-OON se-Indonesia ya? Tapi terima kasih untuk penggemar oneng di Karawang Bekasi dan Purwakata yang sudah memilih Itu artinya berhasil kan, karakternya diperankan dengan baik Ya gak apa-apa, dicintai banyak orang Makanya terpilih lagi Jadi gara-gara oneng ya terpilihnya Terima kasih Mbak Oneng sudah hadir Makasih Cup ya Kok jadi gak hitam Cup? Mbak Rika terima kasih sudah hadir di Inspirasi Ramadan Benar-benar menginspirasi kita semua yang ada disini Semangat semuanya Indonesia Tetap Pancasila jangan lupa ya Tetap bersatu, tapi tetap bersatu begitu ya Baik Mirsa, demikian tadi dialog kita Inspirasi Ramadan Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email Di news at berita 1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Rahmat berlimpah Damainya Ku rasakan Ramadhan Bulan Al-Quran Mendidik jiwaku Menjuburkan iman Ku harapkan terus Bersamamu Selamanya Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan